Apakah itu harapan? Masih adakah harapan di dalam dunia ini? Jawabannya, tentu saja harapan itu masih ada. Harapan adalah penantian akan suatu kondisi dan situasi yang lebih baik yang mungkin akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Karena ada harapan, kita mendidik anak kita bukan? Karena ada harapan, maka kita menanam begitu banyak pohon. Karena ada harapan, maka manusia terus meneliti vaksin dan obat-obatan di tengah-tengah pandemi yang sedang kita rasakan. Ya, karena ada harapan. Karena harapan itu adalah bahan bakar yang terus-menerus membakar di dalam diri kita agar kita tidak mudah putus asa atau berhenti atau menyerah. Jikalau di dalam dunia harapan memberikan kekuatan yang besar, demikianlah pula dengan kehidupan spiritual kita di akhiran kelab. Manusia berdosa dapat kembali diperdamaikan dengan Allah. Karena ada harapan di dalam karya Kristus yang megah. Roma pasal 5 ayat 5-6a berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. So sahabat, ketika engkau sedang berputus asa, jangan berhenti, jangan menyerah, jangan berputus asa. Mulailah dengan berharap. Pandanglah pada Yesus, karena ada harapan di dalam karyanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.